Kalau kecepatan yang mengandalkan gaya tarik bumi ya. Nah ini dia yang bakal kita sajikan di Sports Eddy kali ini. Sports Eddy, let's go sports! Aksi seru non-extreme mulai dari gravity bike sampai dengan keseruan mountain bike siap membangkitkan adrenalin. So, let's go sports! Siapa sih yang gak pengen menikmati keindahan kota Bandung? Di tengah-tengah kesibukan kota Bandung ada nih komunitas extreme sports yang aksinya memanfaatkan daya tarik bumi. Yaitu gravity bike. Bersama Farah, Sports Eddy bakal jajel ekstrimnya gravity bike. Hmm, tapi sebelumnya apa sih gravity bike itu? Simak video berikut ini ya. Sekilas, tampak seperti sepeda pada umumnya. Tapi bila dicermati, ada suatu perbedaan besar, yakni tiadanya pedal untuk mengayuh laju. Yap, gravity bike adalah nama jenis aktivitas ekstrim ini. Tak analkan akselerasi mekanik, maka hanya kontur jalan menurun syarat kekuatan grafitilah yang jadi tenaga penggerak utama. Sejarah mencatat era 70-an jadi awal mula G-bike muncul di Amerika dan juga Australia dengan kombinasi rangka frame BMX, trial bike, serta low rider bike. Tapi jangan meremehkan sepeda bandel satu ini nih, karena top speed 90 km per jam bukanlah hal aneh bagi para ridernya. Karena perangkapan standar semacam sarung tangan motor, helm full face, wear pad, juga elbow dan nip pad, sangat disarankan lengkap terpakai. Nah, sport tantangan gravity bike sebenarnya ada di sekitar satu lokasi masih di dekat road shop. Tapi sebenarnya adalah jalanan umum lho. Makanya, sebelum gue turun langsung, gue mau lihat dulu nih aksi galang yang udah profesional dan terlatih. Keliatannya mungkin biasa aja sih, tapi kecepatan gravity bike ini tercatat pernah mencapai lebih dari lama. 80 km per jam lho. Oke, galang udah tiba nih di titik finish. Sekarang giliran gue beneran ngerasain aksi sejati gravity bike ini. Nah, sebagai gambaran, kayak gini nih sirkuit dadakan alias track yang tadinya dilahap galang. Dan nanti tentunya, hmm, jalur gue juga. Duh, gue bisa gak ya? Semoga nasib gue gak bakal seperti host beberapa program lain yang kata Kang Aji ngalamin jatuh pas syuting gravity bike ini. Kita mau coba ke sana. Gimana air rasanya? Well, sebelum muncul, gue disaranin test drive dulu nih. Hitung-hitung peregangan biar tubuh gak kafun nantinya. Nah, gue udah di posisi dan segala persiapan udah lengkap termasuk galang sebagai tandem. Katanya sih jarak track ini sekitar 1 km dan pastinya berliku-liku dan menurun tajam. Let's go G-Biking! Gue udah sampe finish dan gue berhasil turun dari ketinggian yang lumayan dan dengan jarak yang 1 km ternyata. Seru banget dan ternyata gak terlalu sesuai yang gue bayangkan sih. Gue udah cukup bisa untuk ngendaliin jadi ya. Sit! Oke guys! Gak cukup dengan gravity bike. Farah juga bertemu anggota dari Indonesia Gravity Sports lainnya. Karena Indonesia Gravity Sports gak cuma anak-anak gravity bike aja. Penghobi street luj dan longboard juga tergabung dalam komunitas ini lho. Perasaannya lho setelah main gravity bike nih? Asik juga sih tadi ya. Pertama ya agak-agak takut sih karena takut pas turunan tuh agak-agak takut pas belok-belokannya. Tapi pas itu udah lama-lama munculnya asik juga tadi. Aman kan? Nah gini nih Raph, lo berani gak selain gravity bike, lo mau mencoba nih antara olahraga yang ada di Indonesia Gravity Sports? Oh ya apa yang diulang? Ya, selain dari gravity bike, ada longboard sama luj. Nah, mana yang lo berani coba nih salah satu ini? Farah ditantang untuk nyobain keduanya ini nih. Boleh silahkan. Street luj akan menjadi tantangan Farah selanjutnya. Let's go sport! Oh bisa? Ya udah, oke kita langsung latihan. Nah, oke helmnya ya kan? Kamu pakein menggunakan vlog ini ya. Coba ya, oke. Oke, nah ini sekarang kamu mau pakein lagi. Jadi, sakitnya tuh agak harus ke depan karena dia akan menutup kini ya kan? Betul. Oke, jadi agak harus ke depan. Ya, nah saat kamu pengereman, pengereman kamu harus berdiri, kamu berdiri. Nah, ini untuk kamu harus nahan ke depan sini ya. Ya, oke. Seperti itu. Sudah siap mulai. Oke, kita langsung coba aja ya Marah ya. Oke. Oke. Sukses ya. Gue mau coba dulu, semoga gue berhasil. Let's go sport! Street luj juga olahraga ekstrim yang mengandalkan gaya gravitasi bumi. Ya, kecepatan menjadi kunci keseruan aktivitas ini. Padahal ini enggak terlalu curam banget, tapi gue tetap meluncur walaupun enggak terlalu turunan. Ya, lumayan. Keren sih kalau gue turunan.